Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sudah sampai pada hikmah nomor 205 Pada hikmah ke-205 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Kama layuhibbul amala al-mushtaraka kazarika layuhibbul qolba al-mushtarika Al-alam al-amalu al-mushtaraku la yakbaluhu wal-qolbu mushtarakun la yukbilu alaihi Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyukai amal yang mushtarak Amal yang disekutukan Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai hati yang menyukukannya Amal yang disekutukan tidak akan Allah terima Dan hati yang menyukukkan Allah tidak akan bisa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain begini Ini kan urusannya satu amal perbuatan Yang kedua adalah hati Allah tidak menyukai Allah tidak menerima amal perbuatan yang tidak karena Allah Misalnya seseorang beramal karena riak Allah tidak suka Allah tidak akan menerima amal tersebut Misalnya seseorang itu berbuat karena ingin dipuji oleh orang lain Maka Allah tidak menyukai amal tersebut Dan Allah tidak akan menerima amal tersebut Ini amal Seperti Allah tidak mencintai amal-amal yang disekutukan tersebut Maka Allah pun tidak mencintai hati yang menyukukannya Jadi kalau di dalam hati kita masih ada sesuatu selain Allah dalam tanah putih Maka Allah tidak akan memberikan hidayah terhadap hati tersebut Anwar-anwar hidayah-hidayah yang masuk ke dalam hati tersebut akan pulang lagi Karena di dalam hati ada sesuatu Dalam tanda putih selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah hati yang begitu pun sebaliknya Hati yang menyukukannya Allah tidak akan bisa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain Kalau kita berbuat maka perbuatan kita harus semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita berbuat selain karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun hati Seharusnya hati kita bersih yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hati kita Tetapi kalau di dalam hati kita ada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka hati tersebut kotor Hati yang kotor tidak akan bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Seharusnya hati kita itu bersih dari segala sesuatu yang ada hanya Allah 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 Kok suatu saat hati kita ada di titik hitam selain Allah Maka hidayah yang akan masuk pulang lagi Cahaya yang akan masuk pulang lagi Karena apa? Karena hati kita kotor Untuk membersihkannya gimana? Nah salah satu cara yang disebutkan sebelumnya Untuk membersihkannya adalah Dengan cara Satu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau dengan cara memupuk rasa rindu dan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Konkretnya kita bisa melakukannya dengan cara ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik ingat dengan lisan kita Bisa ini Alhamdulillah Subhanallah La ilaha illallah Atau kalimat-kalimat toibah lainnya Seperti itu Saya ulangi lagi Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mencintai amal yang disekutukan Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mencintai hati yang menyekutukannya Amal yang disekutukan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan hati yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton